Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, di video kita kali ini kita akan membahas tentang wujud dan sifat benda Nah, apa itu wujud dan sifat benda? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya bersama-sama Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita Kita sering menjumpai benda-benda tersebut Ada pensil, kursi, air, tas, buku, balon, dan lain sebagainya Benda-benda tersebut memiliki bentuk dan kegunaan yang berbeda dengan benda lainnya Bentuk benda juga beraneka ragam Ada yang bentuknya tetap dan ada juga yang bentuknya berubah Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi tiga Yang pertama, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas Wujud benda yang pertama, yaitu benda padat Nah, teman-teman, coba amatilah gambar di bawah ini Nah, disini ada suatu gambar, yaitu pensil dan kursi Pensil, jika kita pegang, apakah bentuknya berubah-ubah? Tidak, betul sekali, bentuknya tetap pensil Begitupun dengan kursi Apakah kamu bisa memegangnya? Ya, betul sekali, kita bisa memegang kursi Kemudian, jika kita pindahkan, apakah kursinya bisa berubah? Betul sekali, tidak Berarti, bentuknya tetap Lalu, jika pensil dan kursi kita pindahkan, apakah ukurannya berubah? Tidak, betul sekali, ukurannya tetap Karena, pensil dan kursi merupakan benda padat Jadi, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap Nah, banyak sekali contoh benda padat yang ada di sekitar kita Selain pensil dan kursi Ada juga kelereng, batu, tas, buku, lemari Nah, itu semua merupakan benda padat Wujud benda yang kedua, yaitu benda cair Nah, sekarang amatilah gambar berikut ini Nah, disini ada gambar air Nah, semua makhluk membutuhkan air Untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci piring, ataupun mencuci baju, dan lain sebagainya Air merupakan benda cair Sifat benda cair memiliki sifat yang berbeda dengan benda padat Jika air dituangkan ke dalam gelas Maka bentuknya seperti gelas Lalu, jika kita tuangkan air ke dalam botol Maka bentuknya seperti botol Hal ini karena sifat dari benda cair Yaitu memiliki bentuk yang berubah-ubah Sesuai dengan tempat atau wadahnya Walaupun telah dipindahkan Jumlah atau ukuran benda cair akan selalu tetap Kemudian, wujud benda yang ketiga Yaitu benda gas Coba perhatikan gambar di bawah ini Nah, disini ada suatu balon Apa yang terjadi ketika kita meniup balon? Apakah yang menyebabkan balon yang tadinya mengempes bisa mengembang? Ya, karena balon berisi udara Sehingga ia bisa mengembang Balon terbuat dari bahan karet Karet bersifat lentur dan elastis Saat kita meniup balon Udara masuk ke dalam balon Balon yang kita tiup akan menggelembung Udara akan menekan balon ke segala arah Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon Menurut kalian, apakah wujud udara itu? Ya, betul sekali Udara wujudnya gas Gas yang ada di dalam balon Berbentuk balon Berarti, sifat dari benda gas Yaitu bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya Atau bentuknya berubah sesuai tempatnya Sifat benda selanjutnya Yaitu menempati ruang Contohnya, ruang kelas Ruang kamar Karena semua tempat dipenuhi oleh gas Danlah pembahasan di video kita kali ini Yaitu tentang wujud dan sifat benda Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya Terima kasih teman-teman yang telah menyimak videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton